Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dalam membahas video ini ini saya sebut rangkaian charger litium terbaik dan teraman kenapa teraman? karena sudah ada modul cccv nya artinya tegangan kita bisa batasi arus kita batasi, arus chargernya tergantung kemampuan dari inputnya yang akan saya tunjukkan bahwa rangkaian ini membutuhkan daya sekitar kalau kita lihat wattnya 0,24 watt kemudian yang sudah mencoba bilang bahwa meter ini tidak presisi ini presisi bro meter ini memang dipasang untuk mengukur tegangan baterai tapi sumber groundnya diambil dari modul jadi kalian perhatikan ini volt dc jadi kalian harus sedikit pintar ini saya mengukur di positif baterai kalian lihat baterainya 4,1 volt sedangkan meter ini menggunakan ground dari modul jadi terbaca tentunya 4,6 atau 4,5 bila menggunakan meter ini paham ya bro? kenapa groundnya ambil disini agar bisa mengukur besar arus charger kemudian modul ini berfungsi hanya sebagai cut off contoh disini karena ini BMS 1S jadi saya kenapa saya gunakan yang sedikit besar agar pada saat saya mencharger 2,5 ampere BMS tidak panas karena yang saya ambil hanya fungsi cut off pada BMS oke saya buktikan saja dahulu bahwa modul ini bisa cut off ini sudah saya diamkan sehari jadi nanti bila rada lama akan saya beri timer oke kalian perhatikan oke yang kalian harus pahami ini kenapa saya set di 2,5 ampere agar bisa mencharger lebih cepat bisa mencharger dengan arus 2,5 ampere mulai dari kosong hingga full tapi banyak juga yang takut untuk mencharger besar arus sampai 2,5 ampere jadi saya coba dahulu yang cara men-set ampere nanti kita charger ini jadi cara men-set besar arus jadi besar arus CC pengaturan modul ini tergantung dari kemampuan input yang kalian gunakan jadi kalau kalian gunakan charger 10 watt kalian harus hitung pemakaian dayanya misalkan ini ini saya set di 2,5 ampere atau 2,7 2,5 ampere jadi untuk menentukan besar arus charger kalian set saja CC ini ini saya set saya putar ke kiri saja sampai 1 ampere oke seperti ini jadi kenapa ini fast charger karena rangkaian ini bisa mencharger lithium baterai sebesar 1 ampere arusnya mulai dari kosong hingga full beda dengan tp4056 jadi memang ini penyempurnaan dari tp4056 jadi bila kalian charger menggunakan tp4056 pada saat tegangan mencapai 4 volt arus sudah sekitar 200 mA pada saat 4,1 bahkan arus hanya 50 mA itu yang membuat proses charger full atau cut off menjadi lama sedangkan ini dia akan tetap bila kita set 1 ampere dia akan tetap besar arus charger sebesar 1 ampere mulai dari kosong hingga full paham ya bro perbedaannya oke ini saya kembalikan dahulu di 2,5 ampere saja saya naikkan kembali jadi mudah sekali cara set arus charger ingat bro kenapa ini saya set 2,5 ampere agar modul yang kita gunakan bisa bermanfaat karena modul ini maksimum 5 ampere 2,5 ampere dapat dilakukan secara kontinu oke saya matikan akan saya buktikan akan saya buktikan bahwa modul ini bisa cut off karena ini sudah cut off dan sudah saya diamkan pasti di charger kembali oke saya coba charger hingga cut off kalian perhatikan tegangannya saya charger dia tetap mendekati 2,5 ampere walaupun ingin full itu bedanya bila kalian menggunakan charger biasa saya diamkan dahulu saya tidak tahu ini timernya berapa saya pasang timer nanti kalian perhatikan tegangannya memang di atas 4,2 tapi ini masih masuk spesifikasi jadi kalian perhatikan pada tegangan berapa baterai ini mulai cut off ini tidak saya putus videonya hanya timernya saja nanti saya percepat kalian lihat sudah cut off dengan arus 0 dan tegangannya langsung drop 4,1 bukan 4,2 memang ini kualitas baterai yang tidak benar-benar sempurna tapi ini saya beli baru bro jadi di antara yang saya coba ini yang paling cepat dropnya nanti pada tegangan berapa dia mulai kembali mencarge otomatis kalian perhatikan saja timernya dia sudah mencarger kembali pada tegangan 4,1 1 5 pahamnya bro kenapa dengan cara ini bisa fast charger karena dia bisa mencarger mulai dari kosong sampai full besar arus sekitar 2 ampere jadi bila kalian memiliki baterai dengan kapasitas 2000 mAh bisa di charger full di bawah 1 jam jadi tinggal kalian bagi saja misalkan 2000 mAh bila arusnya 2,5 ampere 2000 dibagi 2500 itu merupakan waktu proses charger dari kosong hingga full oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah terima kasih telah